Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo wargi asalam, kembali lagi bersama saya Januardewi Andriani, mahasiswa PPLSP UPI dari Prolim Pendidikan Sosiologi Baik, jika kemarin ini kita kembali akan membahas mengenai globalisasi Nah, jika kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian serta proses terjadinya globalisasi Kali ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi, faktor mendorong globalisasi serta teori globalisasi Oke, yang pertama ada dampak globalisasi Nah, jika kita berbicara mengenai dampak, sudah tentu ada dua sisi Yaitu ada sisi negatif serta sisi positifnya Yang pertama kita akan bahas dalam bidang ekonomi Nah, dalam bidang ekonomi, dampak positif dari globalisasi ini yaitu Dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi Dimana saat ini kan pasar terbuka dengan bebas Jadi, banyak sekali pesaing-pesaing di para pelaku usaha Maka dari itu, para pelaku usaha harus mampu terus meningkatkan produk-produknya Agar tetap dapat bersaing dengan produk lainnya Nah, lalu ada dampak negatif dari bidang ekonomi ini Yaitu dapat menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda utamanya Tetap akan tetapi mungkin di pada semua generasi ya Nah, konsumerisme itu adalah penggunaan produk secara berlebihan Atau penggunaan hasil produksi yang secara berlebihan Dimana misalkan seperti kita tidak membutuhkan barang tersebut Tapi kita tetap membelinya atau tetap menggunakannya Nah, itu dikatakan konsumerisme Lalu pada bidang budaya Nah, karena saat ini kita dapat dengan mudah menerima informasi Melihat apa yang sedang terjadi di luar negeri Di luar negeri ataupun di daerah lainnya gitu Nah, hal ini itu akan berdampak pada budaya di Indonesia sendiri Seperti saat ini kita dapat dengan mudah gitu Melihat bagaimana budaya di Jepang Bagaimana budaya di Korea Bagaimana budaya di Amerika Nah, hal tersebut sudah tentu akan mendambah wawasan kita Mengenai negara-negara tersebut Nah, akan tetapi jika informasi-informasi tersebut tidak dilakukannya penyaringan oleh kita Atau tidak ada filter dari kita Hal tersebut akan berdampak buruk pada diri kita Akan menyebabkan perubahan perilaku, perubahan pola pikir Dimana budaya-budaya tersebut akan mempengaruhi hidup kita gitu Salah satu contohnya yaitu kenakalan remaja Seperti penggunaan obat-obat terlarang Tawuran, ataupun kenakalan lainnya yang dipengaruhi oleh budaya-budaya lain Lalu pada bidang sosial Nah, jika kita berbicara pada bidang sosial Yang paling berdampak atau paling terlihat dalam kehidupan kita yaitu perubahan pada gaya hidup Yang pertama ada individualis Apa sih individualis itu? Individualis itu adalah ketika kita sudah tidak peduli dengan orang lain Kita lebih mementingkan nih Urusan kita, kita lebih mementingkan keinginan kita Tidak peduli dengan orang lain Ini sangat tidak boleh ya Kita harus sebagai mahluk sosial kita harus tetap peduli terhadap mahluk lainnya Terutama manusia juga Yang kedua ada hedonisme Nah, apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah pandangan hidup atau pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa kesenangan Serta kebahagiaan itu adalah tujuan utama Nah, mereka mencari kesenangannya dengan cara berpoya-poya, berpesta Dengan hal-hal yang mungkin dianggap tidak akan menghambur-hamburkan uang Ataupun dianggap kayak tidak penting gitu ya Lalu ada materialisme Sebenarnya materialisme ini tidak berbeda jauh dengan hedonisme Jadi, tujuan utama dari hidup mereka adalah mencari kesenangan dengan Dimana kekayaan adalah nilai tertinggi atau tujuan hidup utama mereka Akan tetapi, bedanya antara materialisme dan hedonisme Pada hedonisme itu, penghamburan materi lebih sering dilakukan Jika materialisme itu mencari materi Menjunjung materi dengan nilai yang tertinggi Pada hedonisme ini, penghamburan materi seringkali dilakukan Untuk mencari kesenangan pada diri manusia tersebut Salah satu contoh perilaku hedonisme yaitu Seperti kita berbelanja Berbelanja terlalu sering Dengan membeli barang-barang yang kita tidak butuhkan Keringkali pergi ke luar negeri dengan Dengan alasan untuk mencari kesenangan Sehingga menghabiskan banyak uang gitu Terus mencari kesenangan-kesenangan lainnya dengan materi Lalu selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi Nah yang pertama yaitu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Pada akhir abad ke-19 Arus globalisasi ini kan semakin berkembang pesat Berbagai kemajuan dari teknologi mulai terjadi pada abad ini Sehingga arus informasi juga begitu dapat cepat kita terima Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong dari globalisasi Oke ini ada contoh yang real ya dalam kehidupan kita Handphone yang seringkali kita tidak bisa lepaskan gitu Awalnya dari yang kalau kita sekarang katakan adalah handphone jadul Mungkin sebagian dari kita tidak mengalami atau tidak menggunakannya Mungkin orang tua kita dari awal handphone yang cuma bisa SMS sama telpon Sekarang sudah menjadi smartphone yang segalanya ada dalam handphone kita Ini salah satu faktor pendorong dari globalisasi Yang kedua ada terbukanya sistem perekonomian negara Nah karena globalisasi merupakan sebuah interaksi Ataupun keterkaitan dengan negara-negara lain Dimana tidak mengenal lagi patah sila ya Maka pasar atau sistem perekonomian pun terbuka dengan lebar gitu Maka dari itu saat ini kan kita bisa menggunakan barang-barang dari luar negeri Ataupun kita dapat mengirimkan produk kita ke luar negeri dengan mudahnya gitu Sekarang kita seringkali lebih bangga menggunakan produk-produk dari luar negeri gitu Itu salah satu dari faktor pendorong ke dunia globalisasi Oke yang terakhir ada teori globalisasi Nah yang pertama ada globalis Globalis ini terbagi menjadi dua yaitu globalis optimis Serta globalis pesimis Pada globalis optimis Mereka percaya bahwa globalisasi ini akan membawa dampak atau perubahan yang baik Bagi suatu negara Mereka itu toleransi akan adanya globalisasi ini Akan tetapi pada globalis pesimis Menganggap bahwa globalisasi ini hanya akan berdampak buruk bagi suatu negara Akan tetapi mereka tetap mengakui adanya globalisasi ini Yang kedua ada tradisionalis Nah para tradisionalis ini tidak percaya bahwa saat ini itu sedang terjadi globalisasi Mereka menganggap bahwa globalisasi itu adalah sebuah mitos Dimana mereka percayanya bahwa ini adalah sebuah evolusi dari kapitalis yang sudah berlangsung sejak lama Yang ketiga ada transformalis Nah para transformalis ini berada di antara globalis serta para tradisionalis Dimana transformalis ini percaya bahwa Atau mengiakkan konsep dari para globalis akan tetapi tidak juga menyangkal dari para tradisionalis ini Dimana mereka menganggap bahwa globalis terlalu membesar-besarkan nih dampak dari globalisasi Atau pengaruh dari globalisasi Akan tetapi mereka juga tidak menyangkal bahwa ini adalah seperti yang dikatakan oleh para tradisionalis Baik sekian dari saya Mohon maaf bila banyak kesalahan Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat Jangan lupa terus saksikan youtube channel Asalam Education Dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!